Yang ada ganti sebuah gudang minyak di Jalan Lingkar Barat 1 Kenali Asambawa di gerbek tim gabungan Poldacambi, TNI, dan Satpol PP pada Kamis Pagi. Hasilnya polisi mendapatkan adonyo aktivitas pengolahan minyak di gudang tersebut. Tim gabungan Poldacambi, TNI, dan Satpol PP gerbek gudang minyak yang berado di kawasan Lingkar Barat 1 Kenali Asambawa, Kota Baru pada Kamis Pagi. Puluhan personil langsung menerobos salah sekok gudang yang berado di tepi jalan tersebut. Setelah berhasil memasuki kawasan gudang tampak gudang tersebut dalam keadaan kosong, sementara di dalam ditemukan sepeda motor yang diduga pelaku sudah melarikan diri. Pusat berhasil menerobos masuk ke dalam gudang, petugas langsung melakukan penyisiran ke sejumlah sisi gudang yang dipakar keliling menggunakan sek. Dari pantauan cek tipi di lapangan tampak dua unit mesin penyedut air yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak ilegal dari bak penampungan ke Tetmon terlihat sudah siap untuk digunakan. Selang-selang dengan panjang belasan meter melintang di atas tanah dan saling tersambung dari bak penampung ke sejumlah Tetmon kosong. Beberapa Tetmon dan bak penampung yang berisi minyak solar dan mentah langsung dipasang garis polisi. Dari pengakuan Ketua RT 31 Kenali Asambawa, ia tidak mengetahui pasti aktivitas gudang karena dirinya mengaku baru pertama kali masuk di lokasi tersebut. Ditanyakan mengenai pemilik gudang itu, dirinya pun tak mengetahui pasti dan pekerja di gudang tersebut bukan wago setempat. Setelah melakukan razia belasan ton dan minyak di sito, berserta alat-alat yang ada di dalamnya. Timah Sanjaya, Cek TV, Ngabari